Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, ketemu lagi di channel Tridaya Online. Kali ini kalian ditemani sama Kak Erick dan Kakak. Kali ini akan ngebahas basoan PAS gitu ya. Bahas soal-soal untuk persiapan PAS Semester Ganjil 2021 sekarang ini ya. Oke, baiklah adik-adik, kita langsung saja. Materi yang akan Kakak bahas kali ini adalah materi matematika wajib untuk kelas 12 SMA gitu ya. Nah, matematika wajib untuk kelas 12 SMA itu ada tiga bab ya. Oke, kita lanjutkan ya ke nomor berikutnya kita masuk ke materi peluang. Oke, diketahui angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7 dari angka tersebut akan dibentuk bilangan yang terdiri atas 4 angka berbeda gitu ya. Jika bilangan yang terbentuk bernilai genap maka banyak bilangan yang dibentuk. Nah, betanya peluang itu pemakai logika gitu ya. Jadi adik-adik memang harus membentuk logikanya sendiri. Jadi adik-adik harus bisa membentuk logika sendiri. Nomor 11 ini menggunakan aturan perkalian ya. Oke, kita bikin tempatnya dulu. Karena kita mau bikin sebuah bilangan, sebuah angka yang terdiri dari 4 digit atau puluhan ribu ya. Eh, maaf ribuan maksudnya. Berarti ini untuk digit ribuan, ratusan, puluhan, dan satuan. Tapi ada syaratnya katanya. Jadi katanya 4 digit, terus angka-angkanya berbeda, dan pengennya yang genap. Oke, dari angka-angka yang tersedia. Ingat adik-adik ya, angka yang genap itu ditentukan oleh satuannya. Maksudnya gini, kalau kakak punya angka 3572, ini genap ganjil. Genap ya, ini kan 4 digit nih. 4 digit, angka-angkanya berbeda, dan dia genap. Ini adalah salah satu contohnya. Kita tahu genap atau tidaknya itu dari angka yang paling belakang. Jadi ketika ada syarat genap, itu kita duluin ngisi digit satuannya. Yang bisa ngisi digit satuan itu hanya angka 2, 4, dan 6 dari angka-angka ini. Berarti hanya ada 3 banyaknya. Jadi ini diisi dengan banyaknya ya, yang di atas. Kalau udah, langsung aja kita mau ke yang mana aja bebas ini. Kakak mau ngisi angka ribuan. Semua angka ini bisa ngisi angka ribuan. Karena tidak ada syarat. Buat angka digit pertama ini tidak ada syarat. Berarti semuanya bisa, tapi dikurangi 1. Karena angkanya harus berbeda. Satu angka sudah dipakai di sini. Apakah itu angka 2, 4, atau 6 sudah dipakai. Jadi semua dikurang 1. Semuanya ada 7, dikurangi 1 jadinya 6. Yang ratusan berarti semua bisa dikurang 2, jadinya 5, ini 4. Udah deh, tinggal dikalikan semua. 30 x 12, 360 berarti ya. Oke, ini kakak ngotret. Malu-malu kita hapus aja. Oke, 360 ya. Jawabannya adalah yang C. Oke, baiklah. Kita lanjutkan ke nomor berikutnya. Oke, P itu permutasi adik-adik ya. N, P, 5. Ini aljabar juga ini. Aljabar banget. Langsung aja deh. Permutasi 5 dari N itu N! N! per N dikurang 5! Katanya sama dengan 7 dikali N! per, ini N P4 ya. Itu N min 4! Oke, biar terbayang sama adik-adik, sama kakak tukeran nih. Ini sama ininya ya. N min 4!nya pindah ke kiri, jadinya ke atas ya. N! ini pindah ke kanan, jadinya bagi ke bawah. Jadinya, dia menjadi N min 4! ya. Kalau adik-adik sudah terbiasa mah langsung aja ini bisa langsung coret, 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 dan sebagainya ya. Tapi ini biar terbayang aja buat semua orang. Oke. Kakak nukerin si N ini sama N min 4 ini ya. Oke. Nah, kalau udah kayak gini kan terlihat. Kalau udah dituker, N-nya bisa dicoret. Kemudian N min 4!nya kita jabarin. Mulai dari N min 4. N min 4! itu berarti mulainya dari N min 4. Dikali yang ini dikurangi 1, jadinya N min 5 gitu ya. Dikali dan seterusnya. N min 6, N min 7, dan seterusnya. Tapi karena di bawah ada N min 5! berarti cukup sampai N min 5! di bawahnya ada N min 5! faktorial sama dengan 7. Udah deh, coret, coret. N min 4 sama dengan 7. Jadi N-nya sama dengan 11. A jawabannya untuk nomor 12 ya. Oke. Kita lanjutkan ke nomor berikutnya, nomor 13. Yeay, sedikit lagi nih ya. Oke. Banyaknya susunan berbeda yang dapat disusun dari kata berjejer. Ini adalah permutasi unsur sama, adik-adik ya. Dimana rumusnya N, P, A, B, C, dan seterusnya. Itu adalah N faktorial per A faktorial, B faktorial, C faktorial, dan seterusnya. Dimana A, B, C itu adalah banyaknya unsur-unsur yang sama. Oke. Berarti di sini N-nya itu semuanya ya. Semua huruf. Ada berapa dia? 8. Kemudian huruf E-nya ada 3, huruf R-nya ada 2, huruf J-nya ada 2. Ya. Ya betul. R, J, E. Udah ya. 3, 4, 5, 6, 7, B. Ya betul. Udah deh tinggal kita masukin N-nya itu 8. Yang sama-samanya berarti 3, 2, 2. 8-nya kita jabarin sampai 3 per 3 faktorial, 2-nya kita jabarin. Oke. 3 faktorialnya bisa dicoret. 2, 1, 2, 1 itu 4. Langsung coret. 8, 7, 6, 5, 40, 42, 16, 80 ini ya. 16, 80 jawabannya 1, 6, 80. Oke. Mudah-mudahan adik-adik gampang bisa mengerti. Yuk lanjutkan ke nomor 14. Diketahui 20 soal matematika, siswa diminta mengerjakan 18 soal. Banyak kemungkinan siswa memilih soal jika soal nomor 1 sampai dengan 13 wajib dikerjakan. Nah jadi yang wajib dikerjain mah, gak usah kita pikirin. Yang kita pikirin adalah berapa soal lagi nih yang harus dikerjakan gitu ya. Karena dari 1 sampai 13 mah, gak ada pilihan. Mau gak mau harus dipilih, harus dikerjakan. Jadi yang kita hitungnya adalah yang merupakan pilihan nih berarti ya. Berarti tinggal ngerjain 5 soal lagi kan. Tinggal 5 soal dari, kenapa 5? Karena ini kan kita udah dianggap mengerjakan 13 wajib, eh apa, harus 18. Berarti 5 lagi ya. Nah dari berapa? 1 sampai 13 wajib, total soal ada 20, berarti ada 7 soal. Oke. Memilih 5 dari 7 itu berarti pakainya kombinasi adik-adik ya. Berarti tinggal kombinasi 75. Oke, berarti dia itu 7 faktorial per 7 kurangi 5 faktorial, 5 faktorial gitu kan ya. 7-nya dijabarin sampai 5 per 2 kali 1, 5 faktorial. Coret-coret. 6 bagi 2 itu 3, jadi jawabannya adalah 21 cara. Nah, jadi ada 21 kemungkinan siswa memilih soalnya. 5 soal dari 7 soal. Oke, kenapa sih kombinasi? Karena misalnya, mengerjakan soal nomor 14 dan 15 itu akan sama dengan mengerjakan soal 15 dan 14. Artinya urutan nggak penting di sini. Berarti kita menggunakan kombinasi. Kita tulis dulu. Urutan nggak penting. Nggaknya gede. Oke, yuk kita lanjut. Nomor terakhir, nomor 15 ya. Dari 12 orang siswa terdiri dari 7 siswa pria. Oke, berarti sisanya wanita ya. Ada berapa nih? Berarti 5 wanita ya. Anggapnya pria dan wanita ya. Nggak ada gender yang lain. Berarti 7 pria dan 5 wanita. Jadi total 12. Akan dibentuk tim yang terdiri dari 3 orang siswa. Peluang yang ditanyanya. Oke. Rumus peluang itu pasti NA per NS ya. NA per NS. NA itu banyak kemungkinan. Yang diinginkan, NS itu banyak kemungkinan. Banyak seluruh kemungkinan. Atau banyak kemungkinan dari semesta. Nah, dari 7 pria dan 5 wanita akan dipilih 3. Dari kalimat ini kita bisa ngitung NS. Yaitu, menggunakan kombinasi milih 3 dari total 12 orang. Berarti berapa tuh? Ini ada cara cepat loh ya. 12 kombinasi 3 itu 12-nya turun 3 kali. 12, 11, 10. Per, 3-nya turun sampai habis. 3, 2, 1. Gitu ya. Berarti 12 dibagi 6, itu 2. Berarti 220. Nah, NS-nya 220. Cocok nih. Dia option semuanya per 220. Tinggal kita ngitung NA-nya. NA itu dari yang diinginkannya itu peluang terbentuknya sebuah tim yang terdiri dari paling banyak 2 pria. Nah, ini dia. Paling banyak 2 pria. Itu adalah kejadian A-nya. Kita harus terjemahkan dulu adik-adik. Paling banyak 2 pria itu. Max 2P. Itu artinya 2 pria. Kan dipilihnya 3. Berarti yang satunya lagi wanita dong. Gitu ya. Atau, karena maksimal 2 pria. Kalau 1 pria boleh nggak? Boleh. Berarti yang 2-nya lagi harus wanita. Kan paling banyak 2 pria. Kejadian ini berarti oke. 1 pria dan 2 wanita. Gitu ya. Kemudian, ada pilihan lain nggak? Ada lagi. Atau ketiga-tiganya wanita. Betul nggak? Nah, gitu ya. Nah, adik-adik harus bisa membentuk logika ini dari yang diinginkan. Kalau sudah terbentuk logika ini mah gampang adik-adik. 2 pria dan 1 wanita. 2 pria berarti kombinasi 2. Dari prianya ada 7. Dan itu kali artinya ya. Catatan di sini. Di peluang. Dan itu artinya kali. Atau itu artinya tambah. Berarti ini tinggal kita kalikan. 1 wanita. Berarti kita mau milih 1. Dari wanitanya total ada 5. Udah deh. 7C2 itu berarti 7, 6 per 2, 1. 21. Kakak ikut matret di situ ya. 21 kali 5C1 itu 5. Aduh, sama dengannya sedikit. Geserin aja deh. Oke, ini 21 kali 5 gitu ya. Berarti sama dengan 105. Oke. Nah yang bawahnya nih. 1 pria berarti kombinasi 1 dari 7. Dan dikali kombinasi 2 wanita. 2 dari 5. Berarti 7C1 itu 7. 5C2 itu berarti 5, 4 per 2, 1. Coret berarti 10 ya. Oke. Kakak pakai cara cepat nih kombinasinya. Kalau adik-adik nggak ngerti pakai cara yang rumus ya. Nah yang ini ya. Berarti tadi 10 ya. Jadi jawabannya 70. Terus yang tiga-tiganya wanita. Berarti ngambil 3. Dari wanitanya ada 5. 5C3 itu sama aja dengan 5C2. Berarti dia 10. Sama dengannya disini berarti. Nah si 107.10 ini tadi apain? Ditambahin. Kenapa ditambahin? Karena disini atau gitu ya. Jadi ditambahin totalnya 185. Oke deh. Berarti peluangnya disini ya. Peluangnya itu adalah NA per NS. NA nya 185. NS nya 220. Berarti jawabannya adalah E. Oke. Baiklah. Sepertinya sudah habis. Ya betul. Sepertinya kakak cukupkan sampai disini saja ya. Basuhan PAS. Matematika wajib untuk kelas 12 SMA nya. Mudah-mudahan bisa membantu adik-adik. Terutama dalam mempersiapkan untuk PAS nya ya. Jangan lupa adik-adik untuk channel Tridaya Online nya disubscribe dan dinyalain loncengnya ya. Biar kalau misalkan kita ada update video adik-adik bisa langsung tahu gitu ya. Siapa tahu yang video pembelajaran yang kita upload itu yang adik-adik perlukan gitu ya. Baiklah. Kita cukupkan sampai disini saja. Mudah-mudahan apa yang kakak sampaikan bisa membantu adik-adik. Untuk belajar di rumah kita ketemu lagi. Kalau kita ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. -�머머머머머머머머머머머머머머머머머머머머머머머머머머머머머머머머머머머머머머머머머머머머머머머머머머머머머머머머머머머머머머머머머머머머머머머머머머머머머머머머머머머머머머머머머머머머머머머머머머머머머머머머머머머머머�